Restu Prabowo ...sudah menyampaikan kepada beliau Prabowo langkah-langkah ke depan dan masukan para ulama, dan itu sifatnya tertutup, kata Sandiaga di Ponpesal Wasilah, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu 9 April 2023. Sejauh ini, kata Sandiaga, komunikasinya dengan pihak Gerindra berjalan baik. Ia juga mengaku terus berkoordinasi dengan Prabowo, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan beliau tentunya, kita harapkan nanti, ada pun nantinya yang terbaik untuk Pak Prabowo, ucap dia. Ketika ditanya kapan pengumuman resmi dirinya pindah ke PPP, Sandiaga mengatakan akan diumumkan di waktu yang tepat. Namun, semua prosesnya sedang dilakukan oleh PLT Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. Ya ini tentunya akan dikoordinasikan dan disampaikan pada waktu yang tepat. Sekarang ini, kita masih fokus pada ibadah bulan suci ramah, dan tapi nanti Pak Mardiono yang akan terus proses. Ujar Sandiaga Simak selengkapnya di halaman berikutnya. Sebelumnya, Partai Gerindra mengungkap kalau Sandiaga Uno sudah menyampaikan niatan untuk pamit ke Prabowo Subianto. Prabowo pun menyerahkan keputusan itu ke Sandiaga. Hal itu diungkap Ketua Harian Partai Gerindra Dasko. Dasko menyebut komunikasi Sandiaga itu disampaikan saat pertemuan dengan Prabowo di kantor Kemhan beberapa waktu lalu. Pak Sandiaga sudah pernah juga menyatakan diri akan pamit dari Gerindra. Dan setahu saya, Pak Prabowo menyatakan ditimbang saja baik buruknya. Karena Pak Prabowo juga cerita kepada kami bahwa dalam pertemuan itu Sandiaga menyatakan hal tersebut. Kat Adesko saat dihubungi. Minggu 9 atau 4, Dasko menyebut Prabowo menyerahkan keputusan ke Sandiaga. Prabowo pun meminta Sandiaga untuk sekaligus menimbang baik buruknya ke depan. Jadi komunikasinya seperti itu. Ditimbang baik buruknya itu dalam arti buat kepentingan Pak Sandi sendiri. Ujarnya. Seperti diketahui, Sandiaga memang pernah bertemu Prabowo di kantor Kemhan pada Senin 27 atau 3 sore menjelang waktu buka puasa. Pertemuan itu diunggah di Instagram Sandiaga Uno. Silaturahim di bulan Ramadan ke kantor Menteri Pertahanan, Bapak Ed Prabowo, tulis Sandiaga dalam keterangannya.